Untuk mengetahui informasi terkini, Pemirsa, kami sudah terhubung dengan Jen Cahyani di Jalan Benteng Mas Tiga, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selamat siang, Jen. Bagaimana kondisi saat ini? Apakah hasil olah TKP sudah selesai dilaksanakan? Ya, selamat siang, Arlista, Pram, dan juga Pemirsa. Untuk saat ini olah TKP masih dilakukan. Dan kemudian di sini memang kebakaran yang terjadi pada dini hari pukul 2 tadi yang berhasil dipadamkan apinya pada pukul 4 pagi. Jadi sekitar 4 sudah padam. Dan Arlista, Pram, dan juga Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat TKP kebakaran di Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah rumah pertama di mana ada 3 korban tewas, yakni satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan juga anak. Nah, di sini memang diduga bapak, ibu, dan anak yang menjadi korban tewas kebakaran ini diduga kesulitan atau terjebak tidak bisa keluar. Karena di sini mereka terdapat kesulitan, yakni pintu rumah mereka menggunakan pintu rolling door. Dan bisa dilihat Pemirsa, di sini puing-puing kebakaran yang dari barang-barang mereka yang hangus terbakar. Di sini tiga korban yang tewas, yang merupakan bapak, ibu, dan anak sudah dilarikan ke rumah sakit Polri, Keramatjati, Jakarta Timur. Dan kemudian nantinya berdasarkan informasi dari pengurus RTST tempat, ini mereka sudah berkomunikasi dengan keluarga korban bahwa nanti mereka akan dimakamkan di kampung halaman mereka di Brebes, Jawa Tengah. Nah, begitu. Kemudian memasuki rumah kedua, di sini Pemirsa dapat dilihat di layar kaca Anda, ini adalah rumah kedua dari tiga petak rumah kontrakan yang terbakar. Dan di dalam rumah ini terdapat lima orang penghuninya, namun kelimanya selamat karena pada saat kebakaran terjadi, empat diantaranya tidak sedang berada di rumah. Dan ada satu orang yang berada di rumah namun berhasil melarikan diri, sehingga kelimanya selamat dan sekarang sedang ditampung di pos RTST tempat untuk mendapatkan bantuan. Dan untuk rumah yang ketiga di sana, pada saat kebakaran terjadi, mereka tidak terdapat di rumah sehingga tidak ada korban lebih lain dari lima orang dan juga tiga orang yang tewas tadi. Begitu, Arlista Pram. Baik melaporkan langsung dari lokasi kebakaran di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Terima kasih rekan Jen Cahyani, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih.